Gamers, balik lagi bareng gue Sipan Andresho di Dunia Games One Pack yang seperti biasa akan memberikan kalian informasi dan juga fakta-fakta menarik seputar dunia games yang pastinya seru banget. Sebelumnya di Gamers ya, gue udah sempat ngebahas part 1 dari seri Far Cry yang mungkin bisa kalian cobain. Nah, gak lengkap rasanya kalau gue gak ngelanjutin part 1 tersebut menjadi part kedua. Jadi ada lebih banyak rekomendasi seri Far Cry yang bisa kalian cobain. Kira-kira ada apa aja di part 2 ini? Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah Far Cry Primal. Far Cry Primal masih mengusung genre first person shooter atau FPS tapi menggunakan konsep zaman dunia purba kala. Pada game ini, pemain akan dapat berhadapan dengan hewan purba untuk dapat bertahan hidup dan menyelamatkan manusia suku Wenja serta menjadi kepala suku. Bagi kalian yang penasaran bagaimana kehidupan manusia purba, langsung aja deh mainin game ini dan gamers pasti dijamin kalian bakal suka. Yang kedua adalah Far Cry 2. Far Cry 2 merupakan game first person shooter yang menempatkan pemain di tengah-tengah konflik bersenjata di Afrika. Grafis dan gameplay yang disajikan benar-benar memikat. Dalam Far Cry 2, pemain terjebak dalam konflik antar dua golongan di sebuah negara di benua Afrika. Sebenarnya tugas utamanya adalah membekuk The Jackal. Yang ketiga adalah Far Cry 5. Di tahun 2018, Ubisoft merilis seri Far Cry 5 untuk konsol dan juga PC. Seri kelima ini hadir dengan sistem dan mekanisme yang baru dan revolusioner. Sehingga pemain tidak merasa monoton ketika memainkannya. Latar belakang game ini bermula ketika Joseph Seed membentuk kelompok bernama The Addams Game. Kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi para pengikutnya di Hope County. Sehingga pemain akan bertugas untuk membongkar misteri dan menangkap Joseph Seed. Yang keempat adalah Far Cry 6. Far Cry 6 pertama kali diumumkan oleh Ubisoft pada acara Ubisoft Forward tahun 2021 lalu lewat trailer cinematic. Seri ke-6 ini nantinya berlatar tentang politik dan bagaimana sebuah pandangan yang berbeda pasti mengarah pada konflik. Berlokasi pada sebuah negara fiksi bernama Yara terletak di Amerika Selatan yang dikuasai oleh Iran. Yang terakhir adalah Far Cry 3. Far Cry 3 merupakan game first person shooter dengan sistem open world dan juga dilengkapi oleh elemen khas RPG seperti sistem XP point, skill tree dan juga sistem crafting. Far Cry 3 menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di seri sebelumnya. Salah satunya yang pernah diungkapkan secara umum adalah karaktermu dapat menembak musuh ketika sedang dalam posisi jongkok di belakang objek tanpa menggerakkan kepalamu, tetapi menggunakan tanganmu saja. Selain itu, mekanisme skill dalam Far Cry 3 telah dirombak sehingga menjadi lebih baik dibandingkan seri sebelumnya dan melalui XP point yang kamu dapat, karakter kamu dapat naik level. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.